Kami mengantisipasi adanya tawuran-tawuran susulan, kami tim Jaguar melaksanakan patroli yang tertuju pada anak-anak yang nongkrong yang diduga mereka akan melakukan tindakan kekerasan. Pada saat baru saja kami keluar dari komando, kami mendapat laporan bahwa ada warga yang sedang kesurupan. Jadi saat saya tadi patroli sama teman saya, over observasi di lapangan, saat di jalan kita meriset ada anak bonceng bertiga yang di tengah itu beruntang. Akhirnya kita karena curiga kita berhentikan. Ternyata saat kita tanyakan bahwa anak tersebut menurut pengakuan temannya karena kesurupan. Pada saat kita sampai di TKP, korban yang kesurupan tersebut sedang mendapat pertolongan dari keluarga dan pemuka agamanya. Hopon Jakglit lu maaf... Lu maaf... Ya Pak, yang kita siapa? 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 Yang kita siapa? Jangan menangisnya ya, kita siapa cuaca kambang tersebut. Gua ada air kah il Mystia? Misiku nair rata! Jangan pesuput! Keluar! Kelinga! Kelinga! Di situ kami juga menggali informasi dari teman-teman korban yang pada saat itu bersama-sama mengantarkan korban pulang ke rumahnya. Terus, lewat PK, jam-jam berapa tadi nggak ngeliatkan. Mata-mata, habis dari teman-teman korban, gitu ya? Terus, nonton, kemudian udah ketawa-tawa. Tapi kan saya cepetkan. Lama-lama dia pake rusukan, nangis, segala macam. Saya udah takut banget kalau mending lu pegangin setelah dia berada di antar rusukan. Gimana-gimana? Kalau saya pegangin, saya sadar-sadari. Amas, berontak juga ya? Berontak, parah banget. Tuh, ngomong bapak itu tadi, Pak Iwan? Iya, itu katemu di sini. Pas di depan belonan korban ke depan perintis. Eh, depan, apa? Oh, betul. Nontonnya film apa sih? Sabrina. Oh, hantu-hantu juga. Udah makan belum dia tadi? Oh? Nggak tahu, udah. Di dalam bioskop udah ada gelagat-gelagat yang kayak gitu nggak? Enggak sih, udah nonton. Serem-serem biasa. Tadi lewat... Jam-jam-jam-jam-jam. Mungkin karena anak tersebut pikirannya kosong dan kelelahan, sehingga anak tersebut mengalami keserupan. Setiap berhenti dia bilang, ada yang ngikutin. Pas di jalan juga dia bilang, Iya, Pak. Itu siapa? Kata dia gitu. Apakah dia pikir berantem atau mabuk atau apa? Saya mau dibawa pulang cuma takut-takut sama orang tua. Iya, Pak. Iya, Pak. Setelah berhasil ditenangkan dari keserupan, kami pun melanjutkan berpatroli kembali.